Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bok Channel Di video kali ini Bok Channel berada di GLS Lot 6 lagi kawan Ini trotoarnya sudah dicat Hitam-hitam putih itu Keren Yuk simak videonya Sampai mana ini untuk pengecatan trotoar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yuk kita Susuri jalan ini Di sini Untuk Trotoar ini sudah dicat Sudah kelihatan Mening Kita menuju ke sana lagi Ini untuk res area sudah di garis Sudah kelihatan Dan bersih Karena catnya itu hitam sama putih Untuk garis marka tengah sudah oke Dan juga untuk rambu tengah itu Sudah oke juga Kalau kena lampu itu Kalau kena lampu itu Nyala itu Dan ini hari ambeng korok Sudah menglekor-nglekor Seperti Ular ini jalan Dan itu pemasangan jaring Jangan lupa pasiran kemudikan-kelihat Masukan jaring Masukan jaring Satu Terima kasih dan itu masih dipakai oke mantap sekali ini ya pengaturannya nah ini untuk garis marka ini sangatlah mening dan dikebutin kita melihat jalur yang di pasir putih nah untuk ini ya untuk ini jalurnya seperti ini disini kita lihat oke ini untuk jalur ke Pantai Karanggoso, Pantai Mutiara dan juga jalan wisata Pantai Ngaranggoso, Pantai Mutiara itu ya lewatnya yang bawah seperti itu mantap ini kita beri disini ya oke dan itu Pantai Pasir Putih dari situ keren kan tempatnya itu keren sana ya ini disini ini indah sekali dan itu menuju ke CLS Wana sampai Tulungagung dan itu arah dari barat yang saya lewati tadi oke mantap sekali dan untuk cuaca ini sangat cerah sekali ya mantap nah kita nanti menelusuri jalan yang ini ya ini jalurnya itu jalur ke Pantai seperti halnya disitu keren tuh sangat indah disana ada apa namanya ada pepohonan yang masih rindang ya dan juga view laut yang sungguh-sungguh memanjakan mata dan ini pohon kelapa pemandangan yang sangat memanjakan mata ini oke yuk kita menyusuri jalan yang sana sampai mana gitu ya nah kita menyusuri yang ini nah seperti ini keren ini juga keren ini sekarang jadi enak ya sebenarnya lewat yang jalan tadi bisa wah ini sudah di sudah ditanggul ini ya wah ini untuk yang GLS yang di atas nah sampai di sini nah ini sampai di sini sudah sulit oke kita kembali aja karena ini sudah memasuki area wisata pasir putih pantai mutiara dan juga ada vila-vila dan penginapan dan sebagainya kita kembali kita kembali saja dan disitu ada pantai Karanggoso kita ndak nge-review pantai kapan-kapan saja dan kita kembali ke atas ini sampai di sini asfalnya makanya makanya kawan-kawan yang berada di mana saja yang mau ber wisata bisa lewat jalur ini tadi ada jalan bercabang tadi yang lurus kiri itu ambil GLS dan kita akan ambil pantai dan sekarang kita kembali kembali ke barat ya ini sekarang kita memasuki area sini saja ini biar kelihatan komplit ya seperti ini dan itu banyak apa untuk garis markanya sudah hampir cukup ya ini mungkin sampai sana kapan itu saya video berikutnya sampai kelata lagi ya nah di sini itu masih proses pengecatan wah dicat lagi monggo keren ini ya kita berhenti di sini wah ini bagus sekali ini sangatlah keren mantap kita kembali lagi kita berhenti kita berhenti dan kita satu lagi nah di sana itu guys wih sangat keren karena view nya itu view laut laut pantai kalau di situ pantai pasir putih itu yang jalan di situ pantai pasir putih sana sampai sewana ya dan itu proses apa namanya ya proses penemplean jaring menemplean jaring yang paling menurut yaitu selamat menikmati tanam menanam sudah dipasang jaring dan ditanami sesuatu kayaknya beginilah kondisi JLS yang berada di Terenggale tempatnya di desa tasimatu sudah ditanami dan itu juga dikasih itu sudah kelihatan bersih ya dan ini pusat pemindangan sebelah kiri saya oke ini tuh ikan yang mau dipindang seperti inilah suasananya nah ini untuk simpang kita ambil yang iris aja ya karena ada anak panahnya seperti itu ya dan itu rambu-rambunya sudah oke ya ini dibangun mau dibangun rest area ini panas sekali ya bang pokoknya sangat geren oke sekian dulu video dari input channel semoga terhibur bagi kawan buat semua yang berada di mana saja tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati